Beralih pada informasi berikutnya, SMP Negeri 6 Kota Pekalongan menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Benariknya kegiatan tersebut mengusung konsep mirip dengan pemilihan kepala daerah, dengan pengemasan yang menyenangkan. SMP Negeri 6 Kota Pekalongan menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024 pada Kamis 31 Agustus. Yang menarik dari kegiatan tersebut adalah konsep yang diusung mirip dengan pemilihan kepala daerah pada umumnya, dengan pengemasan yang menyenangkan. Dengan mengusung tema suara demokrasi, pemungutan suara berlangsung sukses dan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jordel. Setelah melewati tahapan seleksi, ada sejumlah empat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih dan telah melakukan kampanye serta orasi untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya. Kepala SMP Negeri 6 Kota Pekalongan, Kuroti Aini mengatakan bahwa pemilihan ketua OSIS menjadi agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Namun ada yang berbeda di penyelenggaraan tahun ini, di mana kegiatan tersebut juga sekaligus bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Dijelaskan Ani, tidak hanya sekedar memilih calon ketua OSIS saja, namun dalam momen tersebut pihaknya ingin menanamkan dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dicapai pelajar. Untuk integritas, ini tentu saja terkait dengan kejujuran siswa, kemudian untuk kepindikaan, mereka bisa memahami dan menerima keberagaman di antara mereka, baik terkait dengan pendapat dan seterusnya, yang setiap anak mesti akan berbeda-beda. Terus kemudian di Gotong Royang, di sini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang harus dilakukan bersama-sama atau kolaborasi. Sementara kritis dan kreatifnya, tentu saja mereka harus mengerti prinsip-prinsip demokrasi, Pancasila tentu saja, dan kemudian kreatifnya adalah bahwa mereka itu bisa menyusun program untuk calon, ataupun pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Demikian pula dalam yang hari ini nanti kita lihat pada saat ada event pemilihan atau coblosannya, mereka membuat TPS-TPS di setiap kelas dengan sesuai keinginan mereka. Ada tema mungkin di setiap kelas, di mana tema itu mereka harus kreatif dan efektif dan efisien lah, itu terkait dengan mungkin kalau di situ ada mereka punya keinginan, apa, tetapi harus dengan tadi, tidak horos dan sebagainya. Ani menambahkan, di konsep mirip dengan pemilu dalam pemilihan calon ketua OSIS kali ini, pihaknya juga melibatkan alumni sebagai panelis dalam debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Seluruh peserta didik ikut terlibat dalam kegiatan. Mereka memiliki peranan masing-masing dalam menyukseskan gelaran pemilihan ketua OSIS, baik berperan sebagai tim sukses maupun sebagai panitia pemungutan suara. Ani berharap selain mengajarkan demokrasi kepada anak, melalui kegiatan ini dapat menanamkan dimensi pelajar Pancasila, meliputi integritas, gotong royong, kebinikaan, kritis dan kreatif. Sehingga ketika terjun ke masyarakat nantinya, para pelajar bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar sebagai warga negara yang baik.